Kalau sekarang posisinya kamu mau membuat seseorang untuk semakin bucin, nempel terus, obses, balik lagi ke dalam hidupmu berarti video ini buat kamu gak ada yang kebetulan Halo semua, welcome back to my channel Salam kenal, aku Tresnani Di channel ini kita sering membahas tentang self-development, spirituality, mental health, hukum alam semesta, dan masih banyak hal lainnya Oh iya, jangan lupa subscribe youtube channel aku dan follow instagram Tresnani Oke, gak usah banyak cincong, kita langsung aja masuk ke tips Ada 6 tips yang akan aku berikan buat kamu Yang pertama, oke, cara membuat seseorang semakin nempel, bucin, obses, balik lagi ke dalam hidupmu adalah kamu jangan obses menjadikan dia number one prioritas di dalam hidupmu Jangan mengejar, jangan hubungin dia terus menerus, nanti dia risih Mau sih cantik apapun kamu kayak Barbie, tapi kalau kamu nempel terus sama dia Bucin, posesif, nyariin terus, nelfonin terus Setiap minit, setiap harinya kamu ngajakin ketemu Value kamu akan menurun di mata dia Coba deh, gak usah jauh-jauh Ada gak temen kamu di kantor, di tempat kuliah, tetangga mungkin Yang sebenernya sih biasa-biasa aja ya, secara fisik dan juga karirnya dia Gak ada yang terlalu spesial atau gimana-gimana gitu Tapi, pasangannya dia, wow Udah cakep, tajir, sukses, dan dia banyak dikejar sama orang lain Biasanya, mereka-mereka ini tau how to play the game Ibaratnya, hidup kita ini seperti sedang bermain game You play the game or you get played Aku mau kamu jadilah orang yang misterius, susah ditebak, gak usah banyak cincong Gak usah banyak menceritakan kehidupanmu tuh sama siapapun gitu ya Bagaimana dulu kamu bangkrut, kamu dulu disakitin, diinjek-injek seperti keset, dimanfaatin duitnya Mungkin ditipu, dibego-begoin, kamu cerita sama semua orang Mereka gak perlu tau betapa bodohnya kamu, itu cukup kamu dan Tuhan aja yang tau Tuhan aja udah nutupin aib kamu, masa kamu ngebongkar sendiri aib kamu ke orang lain Udah deh, banyakin kegiatan yang positif, oke Fokus kerja, banyakin duit, nabung, jalan-jalan, traveling, bahagiakan orang tua Kamu harus obses dengan hidupmu sendiri Happy, having fun Jangan kamu obses sama satu orang ini Kamu obses sama dia, tapi isi dompet kamu aja kosong Kamu aja masih bengong di rumah, gak ngapa-ngapain Gak ada cita-cita, gak tau hidup ini mau jadi apa gitu Kamu cuma main hp, scrolling, ya kan, ngecek dia nge-follow siapa aja Oh kok ini cewek cantik ya, terus kamu langsung insecure Kamu kepo siapa aja yang komen di instagramnya dia Terus kamu mulai kayak, jangan-jangan dia ketemu sama orang lain ya Mendingan, aduh, pake waktu kamu yang berharga ini Untuk keluar dari rumah, having fun Entah masak, kek, atau jalan-jalan naik sepeda, kek, terserah kamu Jangan habiskan hari kamu di kasur aja bengong Sambil mikirin dia, aduh, say Enggak, waktu kamu terlalu berharga untuk melakukan hal yang gak berguna kayak gitu Oh iya, kalian udah tau belum nih? Aku baru aja ngebuka lagi pendaftaran kelas online setelah 7 bulan off Nah karena 7 bulan ini aku gak buka kelas online Banyak permintaan yang nyuruh aku untuk buka kelas online lagi Nah that's why, sekarang aku buka volume 1, volume 2, volume 3 Jadi buat temen-temen pemula yang mau belajar dari awal Bisa gas ikutan yang volume 1 Nah volume 2 dan ketiga itu tahap lanjutannya Jadi buat temen-temen yang kemarin gak sempet ikutan acara gathering seminar offline di 7 kota Itu aku ngebahas volume 1 dan volume kedua Bisa langsung ikutan yang online kali ini Ayo jangan ragu untuk investasi otak kita Dan belajar self-development supaya hidup kita semua berubah bareng-bareng Di kelas online ini kita juga bahas tentang sesuatu yang aku sudah berhasil Jadi bukan hanya teori bullshit belaka Jangan lewatkan kesempatan ini Karena jujur aku jarang banget buka kelas online Gimana cara daftar dan apa aja sih topik yang aku bahas Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah ini Oke? Oke, kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang ilmu seperti ini Langsung gas download ebook aku Dark Feminine Energy Dengan cara klik link yang ada di deskripsi bawah Disitu aku ngebahas banyak banget khusus wanita ya Gimana kamu belajar menjadi Dark Feminine Energy Yang gak mudah ditebak misterius Punya self-respect, punya self-love Karena dulu aku juga kayak gitu Jangan sedih ya teman-teman Kamu gak sendiri Aku juga dulu bodoh Mau aja dijek-injek sama masyarakat Dibohongin, dimanfaatin Wow, pokoknya aku mau Kebodohanku zaman dulu itu gak terjadi sama kamu That's why aku bikin ebook Dark Feminine Energy Supaya kita bisa belajar bareng-bareng Dan gak bisa dimanipulasi sama siapapun Yang kedua Jangan malas merawat diri Praktek self-love Nah, aku yakin banget Pasti kamu sering ngeliat konten Entah itu di Instagram, Youtube, TikTok Tentang self-love Tapi sebenernya apa sih kak? Artinya gitu kan? Nah, disini aku akan menjabarkan secara detail Apa itu praktek self-love Self-respect Oke, supaya kamu gak dimanipulasi lagi sama siapapun Supaya kamu juga mencintai dirimu sendiri Nah, cara prakteknya gimana sih self-love ini? Kamu merawat diri Dengan cara banyak banget Yang pertama, kamu olahraga Jaga badan Jangan sampai kamu maaf ya obesitas Karena secara medis Kedokteran juga tidak menyarankan Ketika kita memiliki badan yang terlalu over Karena itu akan mendatangkan penyakit Kamu gak mau ya? Iya, Shay Soalnya aku sibuk banget nih kerja Coba deh, luangin waktu Oke, kalau kamu gak punya waktu 30 menit 15 menit deh Buat eksersis Lanjut Pakai skincare Body lotion Sunscreen Untuk melindungi kamu dari matahari Mungkin kamu lagi adain jerawatan sekarang Coba deh, kamu mulai merawat diri Beli skincare atau ke dokter kulit Nah, sunscreen Aku banyak ngeliat lingkunganku teman-teman Pada males pakai sunscreen Atau apa namanya ya Sunblock gitu ya Apalagi kita tinggal di Indonesia Negara tropis Yang mana sinar mataharinya tuh sangat kejam Dibanding di negara lain Nah, aku gak mau Wajah kamu Kulit kamu yang cantik ini Rusak Kena sinar matahari Aku juga sampai bingung sih Kenapa ya Orang-orang yang aku kenal ini Termasuk teman-temanku sendiri Pada males pakai sunscreen Aku sampai kayak Ayo dong Cintai diri kamu sendiri Masa kamu olahraga setiap hari Tapi kulit kamu gak dirawat Oh my god Apalagi tinggal di Bali ya Matahari ini kejam banget Jangan sampai kamu Timbul flag hitam Pokoknya yang timbul bintik-bintik gini Duh, itu perawatannya mahal banget loh Kalau di dokter kecantikan Di laser Harganya jutaan Terus kamu juga ke salon Berapa kali sebulan Mungkin facial Cream bath Meni pedi Pokoknya apapun itu Rawatlah diri kamu Supaya tetap bersih dan cantik Nah jangan lupa pakai deodoran juga Supaya gak bau badan Lanjut ke dokter gigi Untuk perawatan gigi dan mulut Supaya tidak terjadi bau mulut Wow itu sangat bikin ilfil banget Biasanya orang yang maaf ya Memiliki bau itu Tidak menyadari Kalau dirinya tuh sebenarnya bau Jangan sampai orang ilfil Gara-gara kamu memiliki bau ini Dan daripada itu terjadi Mendingan kamu At least setahun sekali Cek ke dokter gigi Itu udah minimum banget Ya aku paham sih Ke dokter gigi mungkin Dari kamu ada yang gak punya uang Mahal Atau juga takut Menyeramkan Tapi percaya ada sama aku Ke dokter gigi Itu investasi yang paling Penting dalam hidupmu Lanjut Mungkin kamu mau luluran juga Pakai parfum yang sesuai dengan Karakter kamu Jangan pakai parfum berlebihan Nanti malah bikin orang pusing Oh ya buat kalian yang belum tau Ini contoh ya Parfum Aromanifest Produk buatan aku sendiri Ini di kamarku lagi ada Varian Peaceful Dan High Vibration Wangi-wangian parfum ini Juga bisa membuat kamu High Frequency Kenapa? Sekarang aku tanya sama kamu deh Kalau kamu lagi ngerasa jelek Kucel Kusut Bau matahari Terus bau ketek Terus bajunya belum disetrika Rambut acak-acakan Apa yang kamu rasa? Low Vibration Bener gak? Kamu langsung kayak insecure Gak pede Mau ketemu sama orang Tapi ketika kamu wangi Kamu jadi pede banget Yang tadinya Kamu ada disini Langsung Zet Gitu Nah makanya aku ciptakan Pakai kejingil Wucu gak sih? Nih Ya kan? Ini biasanya High Vibration Aku pakai untuk kerja Oke? Jadi kita punya varian Banyak banget guys Peaceful Ini untuk Misalnya kamu mau meditasi Atau bisa disemprot Sebelum tidur Supaya wangi ya Tuh Gemes gak sih? Gemes Oke gimana cara order Aroma Manifest Parfum aku ini Langsung gas Klik link yang ada di deskripsi Bawah Atau langsung cari di Shopee Manifest Official Ketika kita wangi Itu bikin orang obses Bikin orang kepikiran kamu Kalau gak percaya Kamu pernah gak sih Kayak misalnya ketemu Sama orang yang wangi banget Terus pas kalian udah berpisah nih Berapa minggu kemudian Kamu pergi ke satu tempat Dan kamu mencium Si wangi aroma orang itu Kamu akan otomatis Mengingat orang itu Nah Ini salah satunya Pakai wangi-wangian parfum Yang kamu bisa diingat Sama orang lain Menciptakan bekas Memori Diingatan dia Ibaratnya gak lucu kan Kamu udah cakep Baju udah rapi Tapi kamu bau badan Bau ketek Bau mulut Terus kayak rambut kamu juga Baunya apek Karena belum keramas gitu Kamu males Jangan sampai terjadi kayak gitu Oh my god Nanti orang pada kabur semua Oke next Kalau kamu tanya sama aku Karena aku suka dapat DM Kak Tresnani Kamu kalau perawatan di mana? Ah biasanya aku perawatan Di klinik kecantikan Langgananku Dermaster Dan ini aku lagi konsultasi Masalah rambutku yang super rontok Aku udah janjian hari ini Untuk ke Dermaster Cabang Bali Dan aku langsung minta konsultasi Dengan dokternya Ada dua dokter ya Aku pakai yang untuk rambut Dan juga untuk kulit Habis aku konsultasi Langsung facial Facial satu kali aja disini Langsung auto bikin kulit wajah aku King celong Dan di Dermaster juga sebenernya Banyak perawatan wajah lainnya Dengan dokter yang berpengalaman Rambut aku tuh super rontok banget sih Kayak udah mau botak gitu Makanya aku butuh dokter yang berpengalaman That's why aku pergi ke Dermaster ini Untuk konsultasi Kenapa rambutku bisa rontok? Gimana cara numbuhinnya gitu Wow pokoknya rekomendasi banget Buat temen-temen yang lagi nyari Klinik kecantikan Gas langsung ke Dermaster Oke Next tips yang selanjutnya Praktek manifestation Loa oke Supaya membuat dia bucin Semakin cinta Opses Atau balik lagi ke dalam hidupmu Kalau kita ngomongin tentang manifestation loa ya Ini kan tipsnya banyak banget ya Tekniknya nih yang bisa kamu pakai Dan aku udah sering banget ngebahas di social media Entah itu TikTok, Instagram, Youtube How to make him come back Oke salah satunya dengan mungkin bikin love letter Siapa disini yang udah bikin? Ayo Komen di bawah Aku gak bohong Praktek love letter Untuk membuat seseorang makin bucin Opses Balik lagi hubungin kamu Aku gak ngerti gimana cara jelasinnya ya Tapi udah ribuan orang Kamu bisa cari deh di video-video ku yang sebelumnya nih ya Tresnani Love letter Atau bikin seseorang hubungin Itu yang komen Bukan hanya aku yang berhasil Tapi ribuan orang tuh pada berhasil Itu bukan hanya di Youtube Tapi juga di TikTok Instagram Ribuan Aku sampe Kadang apalagi di TikTok udah masuk FYP Bisa sampe waktu itu 16 ribu yang komen Bayangin Nah love letter ini kita bisa bilang juga law of assumption Bagaimana orang itu memandang kamu Terus ada juga praktek scripting atau visualisasi sebelum tidur Kamu bayangin wajahnya Kamu bayangin suaranya di telinga kamu Dia ngomong apa Atau mungkin bisa juga kamu ngebayangin dia Hubungin kamu Namanya muncul di layar Dia ngetik apa di WhatsApp Dia nelfon kamu Apa yang dia omongin itu juga bisa Pokoknya teknik manifestation tuh Macem-macem bentuknya Tapi ketika kamu praktek ilmu ini Law of attraction Manifest seseorang Wow Kamu bisa balik lagi ke video ini Bilang kak ini berhasil powerful banget Dan aku gak bisa ngejelasin satu persatu tekniknya apa aja Karena itu bakal panjang banget Kalian bisa kepo sendiri di semua social media books Jangan mengejar secara energi Maksudnya apa? Kamu sengaja mencari Aku mau dandan cantik Aku mau nongkrong di cafe canggu Biar bisa nge-guide cowok Aku gak bohong sama kamu ya Kalau energi kamu sedang mencari Kamu duduk di suatu tempat Dengan body language kamu yang mencari Energi tuh gak bisa diboongin Orang tuh bisa ngeliat Kalau kamu memang lagi memancing ikan Tapi biasanya orang malah gak ke-attract Ketika energi kamu memang Lagi niat mencari Justru kalau kamu lagi gak peduli Kamu lagi having fun Minum aja sendirian di cafe Atau sambil laptopan Orang malah ketarik sama kamu Tapi kalau kamu tuh duduk dengan posisi body language itu contohnya kayak gini ya Terus bentar-bentar benerin rambut Gini kan sambil Celingak-celinguk matanya kesana kesini Terus bentar-bentar benerin baju Abis itu bentar-bentar ngaca Bentar-bentar selfie Aduh itu tuh gak banget Ya mungkin gak apa-apa sih Kalau kamu mau kayak gitu ya Tapi kalau kamu mau attract someone Aku gak rekomendasi Ini ada kejadian menarik juga Aku kan biasanya kerja di Be Work Canggu Bali Yang mana disitu memang orang datang untuk kerja Dan Memang banyak bule Aku kan gak suka sama bule Iya karena mereka bukan tipe ku aja gitu kan Aku sukanya Middle East Nah Terus lanjut nih Karena banyak bule disana Aku pernah ada ngeliat beberapa Cewek Indo Datang kesana Dengan baju yang super seksi Kayak orang mau party Paham ya Ini siang-siang Ketempat kerja Kamu pake baju buat party Dugem Gak sinkron Dan kamu duduk disana Main hp selfie-selfie Dengan yang dadanya keliatan gini Matanya sambil celingak-celinguk gini Ada cowok bule ganteng lewat Kamu langsung kayak Percaya deh sama aku That's not attractive Sekarang aku tanya sama kamu Apakah kamu cewek atau cowok Whatever Sama aja Kalau kamu ngeliat ada orang Di cafe Dan dia sibuk dengan dirinya sendiri Fokus Misalnya nih dia laptopan Misalnya nih dia laptopan ya Terus dia fokus gitu Dia kerja gini kan fokus Segala macem Minum kopi Set Terus dia tuh gak yang celingak-celinguk kayak Dia fokus Gini Segala macem Atau dia sambil baca buku Kamu ngeliatnya gimana Wow Ditambah dia good looking Kamu pasti kayak Siapa nih orang ya Bagus banget Energinya cakep Fokus Malah kamu ke-attract sama dia Itu hukum alamnya Ketika kamu sengaja mencari Chasing love energetically Kamu malah gak jadi attractive Contoh lain Jam berapapun kamu Swipe kiri Swipe kanan Main dating apps Baru bangun tidur Swipe kiri Swipe kanan Siang-siang lagi makan Swipe kiri Swipe kanan Dan 90% Kamu swipe kanan Itu kamu keliatan desperate banget Oke contoh Mengejar secara energi juga nih Kamu galau Ketika ada seseorang yang Belum ngebalas chat kamu Kamu langsung merasa gak cantik Insecure Kamu mulai obses Kepikiran terus Kamu mulai berpikir Apa ada ya Orang yang beneran mau sama aku Terus kamu kayak gak bisa jomblo gitu Kamu pokoknya Harus punya pasangan Mau dia itu miskin Jelek Bodoh amat Yang penting kamu gak jomblo Nah itu tanda Kalau kamu desperate Dan kamu harus Benerin sifat itu Aku mau kasih tau kamu disini Lebih baik kamu single Memperbaiki diri Mempercantik diri Jalan-jalan having fun Dibanding kamu Oh my god Zaman kuliah Aku punya banyak temen cewek Kayak gitu ya Mereka gak bisa single Mereka harus punya pacar Pada saat itu umur 20an Mereka tipikal yang Desperate banget Pengen cepet-cepet married Bahkan berpikir kayak Ya udah deh aku sama siapa aja Yang penting aku punya pasangan Mereka gak peduli si cowok itu Punya gangguan mental Narcistik Personality Disorder Pengangguran Gak punya kerjaan Gak punya duit Mau dari keluarga Yang gak jelas Bodoh amat Yang penting mereka Gak jomblo lagi Aku mau Subscriber Trace Nani Follower aku Bukan orang kayak gitu Aku mau kamu Jangan desperate kayak gitu That's why Kamu nge-follow aku Kamu nonton video aku Karena disini Kita belajar bareng-bareng Kalau misalnya sekarang Kamu masih kayak gitu It's okay Gak apa-apa Kan seperti yang aku bilang Everything is connected Dengan kamu nonton video ini Gak ada yang kebetulan Ini cara yang di atas Ngasih tau kamu Untuk memperbaiki diri Coba deh Kamu praktek detachment Supaya kamu gak terikat Dengan siapapun Kamu legowol Lepasin Kalau misalnya Memang jodoh Pasti akan diketemukan Dengan cara yang kita Gak pernah duga-duga Kalau dia gak hubungin kamu Dia tiba-tiba ghosting Menghilang Yaudah biarin aja If he likes you He will take you Jangan sampai kamu yang mengejar Demi Kamu gak pengen Jadi jomblo Demi kamu supaya Bisa dapat pasangan Kamu desperate banget Atau mungkin kamu sekarang Lagi cari bule I don't know Please ya Wanita Indonesia Kamu jangan mengejar bule Itu yang membuat mereka Jadi besar kepala Weh gue dikejar-kejar nih Sama cewek-cewek di Indonesia Kayak gitu Oke itu tadi Tentang mengejar Secara energy Nah ini kan banyak yang Gak sadar ya Kita melakukannya Mungkin kamu juga Kepoin Social medianya Si orang ini Siapa aja yang Nge likes dia Kamu cek Satu persatu Siapa yang dia follow Dia baru kemana ya Kamu juga cek dating appsnya Lokasi dia ada dimana Oh my god Stop doing that Next Cara membuat Seseorang bucin sama kamu Obses Nempel terus Atau mungkin balik lagi Hubungin Tips yang terakhir Belajar ilmu self-development Memperbaiki diri kamu Dari sifat-sifat toksik Yang kita gak sadari Mungkin dulu kamu curigaan Overthinking Tapi sejak kamu praktek loa Seperti yang aku ajarin Di channel ini Kamu tahu kalau Everything is energy Apa yang kamu fokuskan Energinya semakin berkembang Dan itu yang akan ketarik Menjadi realita Mau negatif atau positif Jadi kamu aware Kalau itu pikiran negatif Kamu tahu Oke kalau aku terus-terusan berpikir Nanti dia check in sama cewek lain Dia selingkuh Terus dia nanti ngejek-ngejek aku Dia manfaatin aku Kamu fokusnya mikir ke situ terus Itulah yang akan terjadi Dan kamu tahu Makanya nih Oke ketika kamu praktek loa Spiritual Hukum alam semesta Kamu tahu tentang konsep ini Jadi ke depannya Kamu akan takut untuk berpikir negatif Overthinking Kamu juga jadi memperbaiki inner work Kamu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti Kamu Kamu juga Selesaikan masalah di hidupmu dulu Entah itu finansial Mungkin kamu masih ada hutang Mungkin kamu masih ada masalah dengan orang tua Selesaikan itu semua Jadi semesta akan mempertemukan kamu Dengan jodoh saat energi kamu Udah siap Banyak teman-teman di luar sana berpikir kayak Ah tapi aku udah siap kok kak Mau nikah Sekarang aku tanya sama kamu Emang beneran kamu udah siap? Kamu punya tabungan Berapa? Karir kamu gimana? Kamu udah punya kerjaan belum? Terus Apa kamu udah sembuh dari trauma? Sakit hati? Apakah kamu bener-bener udah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu? Apa kamu udah belajar self-development? Apa jangan-jangan kamu masih banyak masalah yang sebenernya belum kelar? Dan kamu butuh seseorang yang bisa bikin kamu bahagia? Jangan Kamu harus happy dengan dirimu sendiri sebelum kamu ketemu sama orang lain Jangan sampai kamu dekat dengan seseorang Tapi obrolan kamu sehari-hari ya Saat lagi telponan atau ketemu Yang diomongin apa? Iya nih aku tuh kesel banget sama bos aku Aku tuh benci banget sama kerjaan Uh orang-orangnya toxic Gimana ya cara resignnya? Aku tuh pusing gitu kan Sehari-hari kamu berkeluh kesah sama dia Curhat boleh beb Gak ada yang dilarang Tapi kalo sampe every minute, every day, every month Hubungan kamu sama dia cuman keluh kesah aja Curhat, nangis, desperate Kamu stress gitu ya Energinya nular ke dia Nanti dia juga jadi ikutan stress Enek ngedengerin cerita-cerita kamu lagi Yang ada Lalu apa yang terjadi? Kabur Dia kabur beb Bener itu banyak terjadi Jangankan pasangan Sekarang aku tanya deh sama kamu Kamu punya temen yang hobinya Ngeluh Curhat Ngomongin orang Cerita sama kamu Betapa dia benci sama kerjaannya Betapa dia tuh benci sama keluarganya Setiap menit Setiap hari Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti tinggalin dia kan? Jangan sampai kamu menyebarkan Energi kamu yang negatif ini ke orang lain Jadi saranku Selesaikan hidup kamu dulu Kalau sekarang kamu lagi bingung Mau manifest uang Atau Jodoh Lebih baik Uang dulu Apalagi kalau jawabannya Iya kak Aku aja sekarang masih pengangguran Aku masih Nggak suka dengan kerjaanku nih Nggak punya uang Ya ngapain kamu mau manifest Jodoh capek-capek Hanya karena kamu pengen Dinafkahi sama orang Jangan say At least kita harus punya kerjaan yang settle dulu Punya penghasilan sendiri Baru kamu cari Jodoh I know you are not average Karena aku yakin Orang-orang yang nge-follow aku itu Special You are not average people Average people Orang kebanyakan di luar sana Oke deh Gue nggak peduli Gue punya tabungan atau nggak Gue pengangguran Yang penting gue married aja Ya kan Yang penting orang tua happy Gue udah married Kan banyak kayak gitu Itu aja tips dari aku Dan Bukan hanya aku yang berhasil Kamu bisa lihat Netizen di luar sana Ribuan Banyak yang tertolong Banyak yang berhasil Jadi aku mau Kamu yang nonton ini Juga harus sukses berhasil Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye